Intro Hai Sobat Trinity, ketemu lagi dengan aku Yeni ya Nah melihat dari Euphoria teman-teman semuanya setelah publish video yang kemarin Which is itu adalah Yeni berkunjung ke rumah teman-teman Yeni yaitu Tia Dan hari ini aku juga akan ajak Sobat Trinity untuk mengunjungi one of my best friend juga Ini lokasinya ada di Bintaro dan aku denger-dengar doiluf banget sama rumahnya Karena mengusung konsep Japanese and also Skandinavian Nah seperti apa kira-kira langsung aja yuk Intro Wow baru mau masuk rumahnya aja lihat Udah pake fitur smart door lock, Sobat Trinity luar biasa banget langsung aja ya Devin Eh Wadih Welcome to my house ya Luar biasa Kesini lokasinya oke kan Ih gila banget gue cuma 5 menit doang Cuma 5 menit dari exit hall ya 5 menit doang Berarti gue gak salah pilih rumah ya kali ini Cakep banget Yuk kita masuk yuk Yuk Gimana nih kesini macet gak? Ih gak macet banget gila orang gue naik kereta Deket banget ternyata Finn Lu naik kereta yang di station Jurang Mangu ya? Iya bener cuma berapa menit 3 menit apa berapa menit Pokoknya cepet banget deh Terus exit hall juga deket kan? Iya kalo exit hall itu kita langsung dari exit hall jawab Gila sih Finn gue amaze banget sama rumah gue baru Bagus banget ya Gila gila Gue ajak lu keliling rumah gue Ih seru banget let's go capcus Skuih lewat sini kali ya Eh gila sih Finn Ini BTM rumah lu ukuran berapa cuy? Ini ukuran 7x13 Dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar ART Serius? Tapi gimana lu liat layoutnya? Lega banget kan? Lega banget Gue pas masuk kayak gila Ini sih bener-bener berasal skandinavian konsep banget ga? Iya betul Jadi emang rumah ini tuh konsepnya itu emang jependi Oke Jadi emang fasadnya itu jepanis Tapi untuk interiornya itu dia skandinavian Ih tapi gue ngesal folk deh Ini arsiteknya siapa tuh? Ini salah satu arsitek terkenal juga di Indonesia Siapa? Itu Atelier Riri Lu boleh cek di gue tuh deh Oh NG Proyek dia tuh banyak banget dan bagus-bagus Dan kalo gak salah sama Berarti sama dengan yang project disentuh bukan ya? Kalo lu tau sanctuary Iya tau tau Ini sama juga developernya Oh my god Pantesan, pantesan BTW gue salvak sama bagian di belakang Nah, ayo kita cek ya di belakang Itu apaan tuh? Kita liat yuk Boleh, boleh Langsung ya langsung Jadi disini dia ada backyard Aha Nah disini tuh biasanya buat area service gue Untuk cuci-cuci, jemur-jemur Balu kan maksudnya Iya, nah disini tempat kamar mbak gue Oh, jadi area service terpisah ya? Betul, terpisah Iya lu cakep banget, Lovin lu bikin desain seperti ini Jadinya agak-agak, apa ya, kepisah lah ya Kita lebih private ya? Kepisah, jadi lebih private Keluarga gue dengan health-nya terpisah Vin gila sih, gue gak nyangka Ini kenapa lu bisa kepikiran gitu bikin taman dalam rumah konsepnya kayak gini? Lu liat konsepnya ini emang kayak Jepang-Jepangan kan? Makanya, iya kok kok bisa? Karena gue mengikuti ya emang konsep rumah disini tuh Jepang Jadi backyard itu gue bikin seperti kayak di Jepang Ah Jepang banget ya Bo, ya ampun Dan ini untuk sirkulasi udara juga bagus Karena disini ada koitnya Oh iya Jadi kalo misalnya untuk nyaring udaranya itu lu tinggal buka kaca aja Udah deh udara langsung masuk dari dalam Gila, ini memang udah lu gak salah banget ya milih rumah satu ini Gak jauh-jauh pindah dari Bekasi Betul Wih rumahnya cakep banget Kita langsung ke lantai dua yuk Boleh suy, kita ngintip lantai dua gimana ya Gila, gila, gila lantai dua penuh misteri nih ya Vinya Banyak banget kita kasih ya nih Jadi di lantai dua ini semuanya ada tiga kamar tidur ya En Tiga kamar tidur? Betul, iya betul Wow, oke oke Dan disini itu tempat gue biasa kerja Oh cari uang dari rumah lah ya Betul, sekarang tuh udah jamannya WFO Udah gak jaman WFO lagi Iya bener-bener Nih gue mau kasih lu satu pintu rahasia lagi Wow, banyak banget kan bisa rahasia kan Nah ini kamar utama gue Yen Wih di master bedroom ya Bagian yang paling lo sukai kalo di lemari bersama istri Betul sekali Nah disini lo tebak, lemari gue ada dimana? Gue baru mau nanya sih, ini mohon maaf di kamar kagak ada lemari apa gimana? Lemarinya itu disini En Ohhhh Ini lemari gue Gokil, gokil Eh mohon maaf ini toiletnya di luar atau gimana nih? Ada, ada dalamnya apa? Toilet gue disini, pintu rahasia juga semuanya Serius? Gue tunjukin lo disini Ih gila lo Lo penuh misteri banget ya? Nah ini En Wow Wow Gila Ini gede banget Coy Gede banget ya Itungannya lumayan luas loh Emang gue tuh kalo mandi ga suka yang sempit-sempit ya Oh iya bener Jadi kamar utama gue gede, kamar mandinya juga harus gede Betul, kan ini saatnya me time ya kan? Mau setor duit lah, mauin mulai ya kan? Eh betul, tapi gue penasaran nih, gue pengen ngintip ke Arras itu boleh ga sih? Yuk boleh Nah, khusus di kamar utama gue ini En Ini tuh ada kaca langsung ke depan Jadi lo liat nih, pemandangan gue di pagi hari tuh seperti ini En Wow, gila 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 Bagus ya Bagus banget, bagus banget BTW ya, gue penasaran kamar anak di sebelah mana? Kamar anak ada di sebelah sana? Sebelah sana? Mau liat? Langsung yuk 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 Wow, gemes banget Ini kamar tidur anak gue En Yang pertama Yang pertama kan? Iya Karena ada berapa kamar nih? Kalau untuk kamar tidur anak itu gue ada dua Ah dua? Cuma anak gue masih satu sih Oh wow sih, yang punya satu dong Jadi itu nanti buat yang kedua Yang kedua Ini cakep, 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 cakep Wih Finn, tapi sih parah banget Lo pindah jauh dari Bekasi ke sini sih udah 100% menguntungkan banget ya Betul Yang pertama itu lokasi Yang kedua itu gue lebih suka sama desainnya sih Iya sih, ini pasti Ini satu-satunya Japanese season yang ada di Bintaro Gak ada lagi ya? Serius, di Bintaro cuma nih dong? Betul Ih gila, lo cakep banget Gila sih Finn Gue bener-bener empis banget Gila Thank you banget Finn Udah ngajak gue keliling rumah baru itu Iya Sama-sama Ian Titip salam buat istri ya mana? Siap Gila-gila Semoga next time nih Kita bisa ngajak Sobat Niti juga buat ngeliatin rumah-rumah berikutnya ya kan? Bisnis lo lancar Amin Thank you Ya kan? Nah buat Sobat Niti semuanya mungkin yang tertarik nih dengan rumahnya Devin Tenang Kalian bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini ya kan? Jangan ngubungin Pak Devin ya Nanti di-ignore nomornya ya Langsung aja kontakin kita di bawah ini Karena Unity juga bisa lo menemani Sobat Unity untuk liat ke unitnya Ataupun mencari rumah-rumah yang lo inginkan Dan seperti biasa Sobat Niti aku Yeni Liana pamit undur diri dan ingat cari properti cari Unity And Они Zang ? ? ? ? ? ? ? Terima kasih.